Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir Guru PAI Baik Bapak Ibu Guru semuanya Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi prites PPG PAI tahun 2022 Indikator nomor 61 Disajikan satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya Mahasiswa mampu menyimpulkan bahwa ayat Al-Quran dan tafsirnya itu Merupakan bentuk dari penafsiran secara bil ma' sur Nah disini Bapak Ibu Guru PAI harus tahu ya tentang tafsir bil ma' sur Apa itu tafsir bil ma' sur dan juga contoh-contohnya Oke sekarang kita akan lihat bagaimana contoh bentuk soalnya ya Nah disini narasinya cukup panjang Kita coba lihat dulu bagian terakhirnya Apakah harus menggunakan narasi atau tidak Kita lihat nih soalnya penjelasan tersebut merupakan salah satu metode tafsir yang disebut titik-titik Nah disini berarti kita harus mengetahui dulu tentang narasinya apa Karena nanti di soal prites itu tidak ada kisi-kisinya Kalau ada kisi-kisinya itu pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya Apakah A. Bilro'i, B. Bilmasur, C. B. Diroyah, D. Al-Isyari, atau E. Al-Maudu'i Nah tapi kita harus tahu dulu tentang narasinya Oke, suatu ayat dapat ditafsirkan dengan ayat yang lain Baik ayat itu kelanjutan dari ayat yang ditafsirkan Ataupun ayat yang menafsirkan berada di surat yang lain Misalnya pada surat Al-Ikhlas Ayat pertama yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah SWT Ditafsirkan oleh ayat berikutnya Yaitu pada ayat kedua, ketiga, dan keempat Nah penjelasan tersebut merupakan salah satu metode tafsir yang disebut apa Oke, tadi pilihan-pilihannya sudah disebutkan ya Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa? Kalau yang sudah tahu ketik di kolom komentar ya Oke, sekarang kita akan coba lihat pembahasannya Nah, ini karena kisih-kisihnya tentang tafsir Bil-Maksur Maka kita akan pelajari tentang tafsir Bil-Maksur Apa itu tafsir Bil-Maksur? Tafsir Bil-Maksur adalah pendekatan Yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran Yang didasarkan kepada penjelasan-penjelasan Yang diperoleh melalui riwayat-riwayat pada sunnah Hadis maupun atsar Termasuk ayat-ayat Al-Quran yang lain Oleh karena itu, tafsir Bil-Maksur disebut juga Tafsir Bil-Riwayat Jadi, tafsir Bil-Maksur ini Adalah penafsiran Al-Quran Yang dijelaskan oleh riwayat-riwayat Baik itu ayat Al-Quran yang lain Ataupun sunnah, hadis, ataupun atsar sahabat Nah, jadi ini adalah pengertian dari tafsir Bil-Maksur Nah, di sini secara rinci Pendekatan tafsir Bil-Maksur memiliki beberapa cara Dalam menafsirkan Al-Quran Yaitu, yang pertama Penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran yang lain Penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis Atau penafsiran ayat Al-Quran dengan keterangan sahabat Nabi SAW Dan tabiin Nah, jadi jawabannya Yang jelas tadi adalah B. Tafsir Bil-Maksur Nah, tafsir Bil-Maksur ini Tafsir yang dijelaskan oleh riwayat Di sini, di contohnya Surat Al-Ikhlas Di sini surat Al-Ikhlas ayat pertama Itu ditafsirkan oleh ayat berikutnya Yaitu ayat kedua, ketiga, dan keempat Jadi, ini disebut dengan Tafsir Bil-Maksur Indikator nomor 62 Disajikan satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya Mahasiswa mampu menyimpulkan Bahwa ayat Al-Quran dan tafsirnya itu Merupakan bentuk dari penafsiran secara Bil-Roi Nah, ini Bapak-Ibu juga harus tahu tentang Tafsir Bil-Roi Kalau sebelumnya ada tafsir Bil-Maksur Bapak-Ibu juga harus tahu tentang Tafsir Bil-Roi Apa itu? Nah, kita coba lihat dulu bentuk soalnya Penafsiran Al-Quran yang diperoleh Melalui hasil penelaran atau ijtihad seseorang Mufasir Yang secara kompetensi keilmuannya Telah dianggap memenuhi syarat-syarat mufasir Nah, dari pernyataan di atas Termasuk pendekatan penafsiran Al-Quran Titik-titik Apakah A. Bil-Maksur B. Bil-Roi C. Al-Ishari D. Bil-Yad Atau E. Al-Maudui Nah, kira-kira yang mana ini jawabannya? Bapak-Ibu pastinya sudah tahu ya Karena sudah tahu nih dari kisi-kisi Tapi nanti di pre-test tidak ada kisi-kisinya Jadi kita harus coba bahas dulu Apa itu? Tentang tafsir Bil-Roi Nah, ini pembahasannya Tentang tafsir Bil-Roi Atau tafsir Biddi Royah Al-Roi berarti pikiran Atau nalar Jadi tafsir Bil-Roi ini Adalah penafsiran seorang mufasir Yang diperoleh melalui hasil penalarannya Atau ijtihadnya sendiri Dimana penalaran Sebagai sumber utamanya Nah, mufasir yang menggunakan pendekatan Bil-Roi Adalah Nah, ini juga Bapak-Ibu harus tahu ya Kemudian contoh tafsir yang lain Yang menggunakan tafsir Bil-Roi ini Adalah penafsiran Syed Qutub Dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran Ya, pada saat menjelaskan surat Al-Fatiha Nah, ini juga ada Ya, dalam tafsir Bil-Roi Ya, contoh-contohnya Jadi, Bapak-Ibu juga ini harus tahu ya Tentang kitab-kitab Yang menjadi tafsir dari Bil-Roi Nah, kemudian ada lagi Yang perlu diketahui Bahwa faktor yang membedakan Antara tafsir Bil-Roi Dan tafsir Bil-Roi ini Adalah aspek yang dominannya Ya, jadi ini aspek yang dominannya yang mana? Apakah dominan menggunakan penalaran Atau pikiran? Itu berarti tafsir Bil-Roi Tapi kalau lebih dominan Menggunakan ayat Al-Quran Atau sunnah Atau hadis Atau adsar sahabat Maka itu disebut dengan Bil-Maksur Nah, jadi itu ya Bapak-Ibu Sehingga ini tentu saja Jawabannya adalah yang B ya Tafsir Bil-Roi Jadi, tafsir Bil-Roi ini adalah Tafsir yang menggunakan Penalaran atau ijtihad Seorang mufasir Indikator nomor 63 Disajikan teks tafsir ayat Al-Quran Mahasiswa dapat membedakan Antara tafsir ayat Al-Quran Dengan menggunakan metode tahlili Dan metode maudui secara tepat Nah, disini Bapak-Ibu juga harus tahu nih Tentang metode tahlili Dan metode maudui Apa itu? Kita akan coba Lihat dulu contoh soalnya ya Oke Metode dalam menjelaskan Ayat Al-Quran Dengan cara menguraikan Ayat demi ayat Surat demi surat Sesuai tata urutan Dengan penjelasan Yang cukup terperinci Sesuai dengan kecenderungan Masing-masing mufasir Terhadap aspek-aspek Yang ingin disampaikan Misalnya menjelaskan ayat Disertai aspek keroat Asbabunuzul Munasabah Balogoh Hukum Dan lain sebagainya Dari pernyataan di atas Termasuk metode penafsiran Al-Quran apa? Nah, apakah A. Tahlili Atau B. Ijmaliran C. Maudui D. Tajali Atau E. Mukoron Nah, ini Bapak-Ibu harus tahu nih Kira-kira apa nih Metode yang Dijelaskan oleh narasi ini Ya Kalau yang sudah tahu jawabannya Ketik di kolom komentar ya Oke Sekarang kita akan coba Lihat pembahasannya Nah, kita harus tahu dulu Karena ini kisih-kisihnya Ada tentang Metode-metode Ya Di sini Di pembahasan ada Tentang metode Tahlili Metode Ijmali Metode Mukoron Dan metode Maudui Atau tematik Nah, ini Untuk file ini Nanti akan dibagikan Di Grup Telegram Bimble Prites PPG-PAI Tahun 2022 ya Jadi yang belum bergabung Silahkan bergabung Ya, ini Link Untuk bergabungnya Untuk joinnya Ya Jadi nanti Tinggal dilihat saja Untuk filenya Nah Kita akan coba Perhatikan dulu Tadi yang dibahas Di sisi-sisi adalah Metode Tahlili Dan juga Metode Maudui Apa itu metode Tahlili? Metode Tahlili adalah Metode dalam menjelaskan Ayat Al-Quran dengan cara Menguraikan ayat demi ayat Surat demi surat Sesuai tata urutan Dengan penjelasan Yang cukup terperinci Sesuai dengan kecenderungan Masing-masing Mufasir Terhadap aspek-aspek Yang ingin disampaikan Nah Ini ya Jadi tadi Yang dijelaskan oleh Narasi ini adalah Metode Tahlili Jadi jawabannya Ini adalah A Metode Tahlili Kita juga harus tahu Tentang metode-metode Lainnya Selain Metode Tahlili ini Yang kedua ini Contohnya Ada Tafsir Jami Al-Hikam Al-Quran Karya Al-Qurtubi Dan lain sebagainya Kemudian ada Metode Ijmali Ini metode Goblal Silahkan boleh di Screenshot dan juga Bisa dibaca lagi Kemudian ada Metode Mukoran Atau komparatif Atau perbandingan Nah ini Bapak Ibu juga bisa Mempelajarinya lagi Kemudian ada Metode Maudui Ini yang tadi dibahas Ya Di kisih-kisih Adalah Metode Tematik Jadi metode Maudui ini Atau metode tematik Berupaya menjelaskan Ayat-ayat Al-Quran Dengan mengambil Satu tema tertentu Nah Jadi kalau misalkan Ada Mau menjelaskan Tentang nikah Maka dikumpulkan Ayat-ayat tentang nikah Nah itu adalah Metode Maudui Atau Tafsir Tematik Ya Nah Jadi Dikumpulkan yang Setema dengan itu Nah Itu adalah Tafsir Tematik Ya ini juga ada Penjelasan tambahannya Silahkan boleh Di screenshot Bagi yang belum bergabung Atau Kalau yang sudah bergabung Ya nanti akan di-share Di grup Bimbel Prites PPG-PAI Tahun 2022 Indikator nomor 64 Disajikan data tentang Ragam kitab Tafsir Al-Quran Mahasiswa Mampu mengidentifikasi Tiga jenis kitab Tafsir Maudui Disertai Alasannya Nah Disini Bapak Ibu Juga harus tahu nih Tafsir Maudui Kitab-kitabnya Apa saja Nah disini Contoh soalnya Ya Ada empat Metode Penafsiran Al-Quran Ada Nah di bawah ini Yang termasuk Salah satu Contoh kitab Tafsir Maudui Adalah Titik-titik Nah Apakah A Tafsir Jalalain Ya Atau B Tafsir Quranul Azim Atau C Tafsir Al-Tibyan Fi Aqsam Al-Quran Atau D Tafsir Mafatih Al-Gaib Atau E Ma'alim Al-Tanzil Nah Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu Yang sudah tahu jawabannya Ketik di kolom komentar ya Nah disini juga ada Para Mufasirnya Ya Jadi Bisa dilihat juga dari Para Mufasirnya Yang menggunakan Tafsir Maudui Yang mana Ya Oke Kita akan coba lihat Pembahasannya terlebih dahulu Nah Ini adalah Karya-karya Tafsir Yang menggunakan Metode Maudui Pertama Ada karya Abbas Mahmud Al-Aqad Yang berujung Al-Insan Ya Judulnya Al-Insan Fi Al-Quran Dan Al-Mar'ah Fi Al-Quran Ya Ini Berarti tentang Al-Insan Ya Tentang manusia Dan juga tentang Al-Mar'ah Ya Tentang Perempuan Ya Tentang Istri juga bisa Ya disini Ini Tematiknya seperti ini Karena Tafsir Maudui Atau metode Maudui Ini adalah Metode tematik Ya Nah Kemudian ada Abu Al-Aqad Ya Ini tentang Ar-Riba Kemudian ada lagi Tafsir Ahkam Ya Ini tentang hukum-hukum Kemudian ada lagi Karya Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi Ya Namanya Judul atau judulnya Al-Jami'l-Ahkam Il-Quran Ya Ini juga sama Tentang hukum-hukum Kemudian karya Ibnu Qoyim Ya Tafsir Atibiyan Fi Aqsam Il-Quran Nah ini ada tentang Qosam Atau janji-janji Dalam Al-Quran Nah jadi Apa nih jawabannya Ya jawabannya adalah C ya Tafsir Al-Tibiyan Fi Aqsam Al-Quran Karya Ibnu Qoyim Jadi ini adalah Salah satu Kitab tafsir Yang menggunakan Metode Maudui Dalam penjelasannya Ya Indikator nomor 65 Disajikan deskripsi konseptual Menurut para ahli Terkait dengan Kedudukan ikhlas Dalam beramal Atau beribadah Mahasiswa dapat Menilai kedudukan Dan keterkaitannya Antara niat Dengan amal Atau ibadah Nah Ya Ini Kaitannya dengan Ikhlas Dalam beramal Dan beribadah Tapi ini juga Kaitannya dengan Tafsir Al-Quran Ya Oke bagaimana Contoh soalnya Disini contoh soalnya Quraishihab Menafsirkan keikhlasan Sebagai sebuah kondisi Dimana seseorang Melakukan ibadah Dan amalan Tanpa ada Kesyirikan dan Ria atau pamrih Di dalamnya Hal ini Merupakan penafsiran Quraishihab Untuk ayat Titik-titik Nah Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu Jawabannya Apakah ada yang sudah tahu Kalau yang sudah tahu Tulis di kolom komentar ya Jawabannya Oke Kita akan lihat Pembahasannya Nah Jadi tentang Ikhlas ini Ya ini Tentu saja Ada di dalam Al-Quran Ya Bapak Ibu Nanti bisa Membacanya Ya di file Yang akan dibagikan Di grup telegram Bimbel Prites PPG-PAI Tahun 2022 Nah Disini Ya di paragraf Yang terakhir Ini mengenai ikhlas Dalam Quran Surat Az-Zumar Ayat 11 Quraishihab Menafsirkan Keikhlasan Sebagai sebuah kondisi Dimana seseorang Melakukan ibadah Dan amalan Tanpa ada kesyirikan Dan ria Atau pamrih Di dalamnya Nah Jadi Ini Ada dalam surat Az-Zumar Ayat 11 Jadi jawabannya Adalah yang A Ya Bapak Ibu Nah Ini Silahkan Yang lainnya Juga dibaca Atau boleh juga Di screenshot Ya Jika Bapak Ibu Belum masuk Ke Grup telegramnya Ini bisa di Screenshot juga Ya Nah Jadi Untuk Keikhlasan ini Ini harus Tahu juga Bapak Ibu Ayat-ayatnya Minimal Nanti Bapak Ibu Juga mempelajari Ayat-ayat Mana saja Selain Az-Zumar Ayat 11 Ini Yang mempelajari Tentang Ikhlas Indikator Nomor 66 Dideskripsikan Contoh-contoh Interaksi muslim Dengan non-muslim Dalam kehidupan sosial Di satu daerah Mahasiswa dapat Menilai Tindakan Atau perbuatan Yang tidak tepat Dikategorikan Sebagai wujud Dari toleransi Nah Jadi ini Tentang Sikap toleransi Tapi masih Termasuk Dalam Tafsir Al-Quran Jadi toleransi ini Akan berkaitan Dengan ayat-ayatnya Nah Bapak Ibu Harus tahu nih Ayat-ayat Tentang toleransi ini Oke Bagaimana Contoh soalnya Disunahkan Bagi umat muslim Untuk bersedekah Kepada siapa Umat muslim Diperbolehkan Bersedekah Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 272 Nah Apakah A Kepada umat islam Atau B Kepada siapa saja Atau C Kepada fakir D Kepada yatim Atau E Kepada panitia Pembangunan masjid Nah Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu Bersedekah Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 272 Nah ini ya Ini juga Termasuk Bagian dari toleransi Ya Jadi kepada siapa saja Kita bersedekah Oke Kalau yang sudah tahu Jawabannya Ketik di kolom komentar ya Nah Pembahasannya Kita coba lihat Ya Nah ini tentang Sikap toleransi Nanti ini dijelaskan juga Dalam Al-Quran Ya disini ada Di Quran Surat Al-Mumtah Nah Ayat 8 Sampai 9 Ya Disini Barang siapa Menjadikan mereka Sebagai kawan Mereka itulah Orang yang zulim Ini tentang Kita lihat dari sini ya Dari awalnya Sungguhnya Allah Hanya melarang kamu Menjadikan mereka Sebagai kawanmu Orang-orang yang Memerangi kamu Dalam urusan agama Dan mengusir kamu Dari kampung halamanmu Dan membantu orang lain Untuk mengusirmu Barang siapa yang Menjadikan mereka Sebagai kawan Mereka itulah Orang yang zulim Nah ini Ini tentang toleransi Kalau Orang-orang yang Memerangi kita Ya umat Islam Dalam urusan agama Maka itu Kita wajib Untuk memerangi mereka Ya Tidak boleh Menjadikan mereka Sebagai kawan Ya Nah ini Toleransi Dalam beragama Ya Dalam beribadah Kita harus Tahu juga Batasan-batasannya Ya Nah kemudian Di sini ada juga Bentuk-bentuk toleransi Ya silahkan nanti Bapak-Ibu Bisa Dilihat Ya file ini Nanti akan dibagikan Di grup telegram Ya silahkan Mendaftar dulu Ke sini Jika Bapak-Ibu Belum bergabung Oke Selanjutnya Ada lagi Nah jadi Jawaban Di pertanyaan Yang tadi Adalah Kepada siapa saja Ya jadi Dalam Quran Al-Baqarah Ayat 272 Ya itu Menjelaskan Bahwa kita itu Bersedekah Itu boleh Kepada siapa saja Ya tidak Hanya kepada Umat Islam saja Tidak hanya Kepada fakir Yatim Atau justru Panitia Pembangun masjid Itu tidak Ya tapi Di sini Berinfaklah Kepada siapa saja Ya nanti Bapak-Ibu bisa melihat Ayatnya Ya surat Al-Baqarah Ayat 272 Nah selain itu Ya silahkan Dilihat juga Ayat-ayat yang lain Tentang toleransi Itu bisa jadi Keluar juga Ketika Prites PPG-PAI Tahun 2022 ini Indikator nomor 67 Disajikan deskripsi Yang terkait dengan Lima syarat Hadis Sohi Mahasiswa Mampu memkritisi Makna kata Sikoh Sebagai satu syarat Kesohihan Hadis Berdasarkan ilmu Hadis Nah ini Bapak-Ibu harus tahu nih Apa itu Sikoh Ya kemudian Ada juga ini Lima syarat Hadis Sohi Ya Bapak-Ibu juga harus tahu nih Syarat-syarat hadis Sohi Apa saja Kemudian Sikoh Itu maksudnya apa Nah Kita coba lihat Pertanyaannya terlebih dahulu Ya Nah disini Yang kemudian dinilai Ada perawi yang tidak Sikoh Nah ini Berarti kita harus tahu dulu Narasinya ya Oke kita lihat dari awal Perhatikan hadis berikut Dari Hisham bin Ammar Bercerita kepada kami Hafaz bin Sulaiman Bercerita kepada kami Kasir bin Shinzir Bercerita kepada kami Dari Muhammad bin Sirin Dari Anas bin Malik Berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Mencari ilmu itu wajib Atas setiap orang muslim Direwayatkan oleh Ibn Majah Nah kemudian dinilai Ada perawi yang tidak Sikoh Nah sehingga dinilai hadis ini Sebagai hadis titik-titik Nah ketika ada yang tidak Sikoh Ya Maka apa derajat hadis tersebut Apakah A. Sohih B. Doif C. Mardud D. Marfu Atau E. Hasan Nah ini Bapak Ibu juga harus tahu nih Ketika ada yang tidak Sikoh Dalam perawainya Apa derajat hadis tersebut Oke yang sudah tahu Jawabannya ketik di kolom komentar ya Oke kita lihat dulu pembahasannya Nah ini Bapak Ibu Jadi ini tentang hadis Ya ada derajat-derajat hadis Ada hadis Sohi Kemudian juga ada hadis Hasan Dan juga ada hadis Doif Ya dan juga ada turunan-turunannya Ada hadis Marfu Ada yang lainnya lah gitu Nah jadi disini Tentang hadis Sohi adalah hadis yang bersambung Sanadnya Diriwayatkan oleh orang adil Dan dobit Kuat daya ingatan Sampai kepada perawi terakhirnya Serta tidak ada kejanggalan Dan maupun cacat Ya Nah ini Jadi kriteria hadis Sohi Pertama Sanadnya bersambung Jadi dari suruh Rasulullah Sampai perawinya Itu sanadnya bersambung Ya Kemudian moralitas para perawinya baik Ya ini kualitasnya Harus adil Ya Nah ini Adil ini Dalam definisi bahasa Indonesia Ya bukan dalam bahasa Indonesia Tapi adil dalam ulumul hadis Adalah kondisi perawi Yang beragama Islam Mukalaf Melaksanakan ketentuan agama Dan menjaga muru'ah Nah itu adalah Kondisi moralitas para perawinya Nah kemudian yang C Ya intelektualitas para perawinya mumpuni Atau dobet al-ruwad Ya dobet yang merupakan kualitas Intelektual personal perawi Jadi dobet ini Artinya kuat hafalannya Ya Kokoh juga ingatannya Nah itu Jadi Istilah lain yang berhubungan dengan dobet adalah sikoh Nah disini nih Sikoh artinya terpercaya Ketika perawi memiliki intelektualitas yang dobet Ya Artinya kuat hafalannya Dan juga moralitasnya yang baik Yaitu adil Jadi yang B ini Ya Maka perawi tersebut dikatakan sikoh Jadi sikoh ini adalah gabungan Antara moralitas para perawinya baik Dan juga intelektualitasnya yang mumpuni Jadi itu disebut sikoh Nah kemudian ada lagi tidak janggal Dan juga tidak cacat Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu Nah bagaimana jadi Kalau tidak sikoh salah satu sanatnya Maka dia disebut doif Derajat hadisnya Nah disini dijelaskan Jika kualitas intelektual personal perawi dobit Tidak sebaik yang seharusnya Maka kualitas hadisnya menjadi hasan Jadi turun Ya ketika ada salah satu sanat atau perawi Ya yang intelektualitas Kualitasnya ya Istilahnya hafalannya kurang Baik Ya maka turun Derajatnya menjadi hasan Namun apabila ada salah satu syarat Kriteria lain yang tidak terpenuhi Seperti terpenuhnya sanat Didapati perawi yang benar-benar lemah Atau tidak sikoh Atau juga terdapat kejanggalan Maupun kecatatan Maka kualitas hadisnya Bisa berkategori doif Atau lemah Bahkan maudu Atau palsu Nah ini ya Jadi Bapak ibu semuanya Kalau Awal hadis Derajatnya sohi Terus kalau tidak terpenuhi Syarat-syaratnya Maka bisa dikatakan sebagai doif Ya Kalau derajatnya turun menjadi hasan ini Hanya ketika perawinya itu Tidak Dobit saja Atau tidak kuat hafalannya Itu turun derajatnya menjadi hasan Gitu Indikator nomor 68 Disajikan deskripsi yang terkait dengan berbagai faktor Yang menyebabkan sebuah hadis dikategorikan doif atau lemah Mahasiswa mampu menelah Faktor penyebab hadis berstatus sebagai hadis doif Dari segimatan Nah Disini kriteria hadis doif Kecuali Apakah A Tidak bersambungan sanat B Para perawinya Tidak bersifat adil C Para periwayat bersifat dobit Atau D Adanya ilat Nah ini Bapak Ibu Kira-kira yang mana jawabannya Kalau Bapak Ibu sudah melihat pembahasan sebelumnya Tentu sudah tahu jawabannya ya Oke Kita coba lihat pembahasannya Jadi ini adalah syarat-syarat hadis doif ya Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya Ada sanat bersambung Moralitas para perawinya baik Intelektualitas para perawinya mumpuni Ya tidak janggal Kemudian juga tidak cacat Nah itu Maka disebut hadis doif Tapi jika Kualitas intelektual personil perawinya Ada yang tidak dobit Atau kurang kuat hafalannya Maka turun Menjadi hasan Nah Jadi disini Ya Yang bukan kriteria hadis doif Adalah yang C ya Disini belum ada Mohon maaf Jadi jawabannya adalah yang C Jadi yang C ini Para periwayatnya bersifat dobit Dobit ini artinya Kuat Hafalannya Atau mumpuni Ya Kualitas intelektualisnya Kualitas intelektualnya bagus Ya Nah disini Kalau periwayatnya bersifat dobit Berarti harusnya menjadi salah satu syarat Hadis sohi Ya Nah disini Yang kecuali dari hadis doif Adalah yang C Ya Para periwayatnya bersifat dobit Indikator nomor 69 Disajikan satu hadis Yang diriwayatkan oleh Ibnu Bajah Yang berstatus sebagai hadis doif Mahasiswa mampu memkritisi alasan hadis tersebut Tetap dijadikan dasar hukum dalam mencari ilmu Nah Ini ya Jadi Bapak Ibu semuanya Ada satu hadis Yang Derajatnya hadis doif Tapi tetap dijadikan dasar hukum dalam mencari ilmu Nah ini Kenapa alasannya Ya Kita coba lihat Contoh soalnya Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bajah Tentang mencari ilmu adalah hadis doif Dari sisi perawi Akan tetapi Kandungan matanya Sejalan dengan ajaran Al-Quran Yang memerintahkan kaum muslimin Menggali pengetahuan Antara lain Titik-titik Nah jadi itu ya Jadi alasan kenapa Hadis doif ini Tetap menjadi dasar Hukum Untuk mencari ilmu Ya Karena sesuai dengan ajaran Al-Quran Nah Di ayat Al-Quran yang mana Yang menjelaskan Bahwa kita Diwajibkan Atau diperintahkan Untuk menggali pengetahuan Apakah A. Surat Ali Imran Ayat 8-9 Atau B. Surat At-Taubah Ayat 122 C. Surat An-Nisa Ayat 10 D. Surat Al-Baqarah Ayat 17 Atau E. Surat At-Taubah Ayat 29 Nah disini Bapak Ibu Kalau yang sudah tahu jawabannya Ketik di kolom komentar ya Oke Kita coba lihat dulu Pembahasannya Nah disini Hadis dari Ibnu Majahnya Artinya adalah Rasulullah S.A.W. bersabda Mencari ilmu itu Wajib Atas setiap orang muslim Nah ini Ternyata Hadis ini adalah Hadis yang do'if Ya Jadi Ini adalah Hadis yang do'if Hadis yang lemah Tapi Karena sesuai dengan Nah disini ini ada Ya Karena sesuai dengan Surat At-Taubah Ayat 122 Dan Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Bahwa Allah memerintahkan Kaum muslimin Untuk menggali pengetahuan Jadi meskipun Hadis ini Do'if Tapi tetap Dijadikan dasar hukum Bagi kita Bahwa mencari ilmu itu Wajib hukumnya Nah Jadi jawabannya adalah Yang B ya Surat At-Taubah Ayat 122 Ini Yang juga Menjadi dasar Bahwa kita Wajib hukumnya Untuk Mencari ilmu Indikator nomor 70 Disajikan satu hadis Yang diriwayatkan Abu Dawud Tentang keutamaan Orang berilmu Atau ulama Dan pencari ilmu Mahasiswa dapat Mengidentifikasi Keutamaan ulama Dan pencari ilmu Yang terdapat Dalam kandungan Hadis tersebut Nah Disini Bapak Ibu harus tahu ya Tentang hadisnya Yang diriwayatkan Oleh Abu Dawud Nah Terus Disini Identifikasi Apa keutamaan ulama Dan para pencari ilmu Tersebut Kita lihat contoh soalnya Dari hadis Yang diriwayatkan Oleh Abu Dawud Tentang keistimewaan Orang berilmu Diantaranya Adalah Titik-titik Kecuali Nah Disini kecualinya ya Seharusnya Bapak Ibu Sudah tahu nih Keutamaan ulama Atau para pencari ilmu Apakah A Diiringi perjalanan Oleh Allah Menuju syurga B Diridoi oleh Para malaikat C Dinilai lebih utama Dibanding ahli ibadah D Dinyatakan sebagai Waris para nabi Atau E Dinilai baik Nah Kira-kira yang mana nih Jawabannya Tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu Oke Kita coba lihat Pembahasannya Nah Ini Adalah Pembahasan Tentang Hadis Yang Mencari ilmu Itu Disini Ada hadis Riwayat Abu Daud Nomor 3157 Nah Ini Bapak Ibu Bisa Screenshot Tentang pembahasan Ini Atau Bapak Ibu Bisa masuk Ke Grup Bimbel Prites PPG-PAI Tahun 2022 Linknya Ada di deskripsi ya Nah Disini Kita coba lihat Pembahasannya Ada keistimewaan Bagi orang yang berilmu Sesuai dengan hadis ini Pertama Diiringi perjalanan oleh Allah menuju syurga Diridoi oleh para malaikat Didoakan makhluk-makhluk yang ada di darat Di udara Serta yang ada dalam air Kemudian dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah Dan dinyatakan sebagai pewaris para nabi Jadi Yang bukan yang mana Yang bukan adalah yang E Ya Dinilai baik Nah Jadi Ini Bapak Ibu Hadisnya Bapak Ibu juga harus tahu Ini tentang hadis ini Karena ada dalam kisih-kisih Ya Jadi Kecuali dinilai baik Ini yang Pilihan A sampai pilihan D Adalah keistimewaan orang yang berilmu Atau para pencari ilmu Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya Untuk video kali ini Dicukupkan dulu sampai di sini Ya Untuk Kisih-kisih soal dan pembahasan materi berikutnya Itu akan disampaikan di video berikutnya Jadi Jangan lupa Untuk like dan subscribe video ini Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya